Gue kalo misalkan di follow up dengan cara ditanya-tanya gitu Gue lebih risih, gue blok kontaknya loh Kak kapan? Kak ini kita ada ke promo Kak kapan? Ayo order lagi, order lagi Apaan sih? Kalo gue butuh gue order Pertanyaan gue adalah, lo gak ngebangun loyalitas sama gue Tapi gimana caranya ngebangun loyalitas gitu Kalo misalkan mau ngebangun loyalitas, misalnya Kita kasih solusi Adit Waduh ini IPO konsultan Buat temen-temen yang pengen cepet IPO Dalam waktu berapa? 3 jam lagi bisa? Jadi kasih solusi, rencananya ini IPO Dalam jangka waktu dekat nih Iya gak? IPO nih Boleh, boleh Salaman sama dia di korbu share jadi Salaman sama gue jadi nih Tapi bisa bermanfaat buat umatnya nih IPO justru apa? Ada orang bilang gini, buat apa lo IPO? Kalo lo tau nanti 10 tahun lagi perusahaan lo maju Lo gak usah IPO, lo kok ngejual koran lo kip aja Nah justru dengan IPO Atau TBK, justru ya Indonesia yang punya kasih solusi Bermanfaat buat temen-temen semua Nanti kita bahas deh satu-satu ya Sampai akhirnya lo punya satu formula yang bisa dibilang UMKM ini kebingungan gara-gara Kalo dia mau optimasi bisnisnya Termasuk kemarin TikTok shop versus Gak versus kayaknya kejam banget ya Boleh lah TikTok shop versus UMKM Tanah Bank Yes Itu karami tuh Taunya Ya jelas lah dia terkenal Artis Yang ngonten Kita nih kalo mau bayar KOL aja Mau bayar key opinion leader atau brand ambassador Harus miliaran Pasang ads berapa Ya kan misalnya kayak apa tuh di luar sana Original, scientific dan lain sebagainya Kan pasti kan gede banget budget ngiklannya Mati mereka bisa-bisa UMKM Katanya lo bawa satu formula Yang juga dipake sama General Sudirman Masa sih Yes Strategi marketing General Sudirman Kapan tau lahirnya Masa dipake Masih works Udah gak laku bro Kalo strategi marketingnya Kalo General Sudirman udah lama Udah lewat Hari gini mah modern bro Demen gak nih Demen nih Nih tangkep pak Kenapa urusan tangkep Jadi nih ya Coba gimana-gimana Nih 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 Bentar-bentar Salah satu caranya adalah Intip dong Jadi unik loh Ini katanya strategi Ini di blur dulu ya Editor Diki Tolong akunnya di blur dulu Karena memang gak ada satu akun Yang disinyalir Menggunakan strategi Gak tau ya Baru apa gak Tapi ternyata ini adalah Low cost high impact Cocok buat UMKM Bahkan General Sudirman pake Maksudnya gimana nih Ini gimana coba Lo jelasin Oke Pelan-pelan nih ya Nanti kita bahas dari awal Tapi gue mau tipis-tipis Dua advertising Cara UMKM Biar lebih mudah Coba Contoh Lo low budget Lo mau high impact Lo mau low budget Tapi lo mau diinget orang Kalo bisnis lo misalnya Jasa Tukang kebun Lo nyalurin Human resource Buat Jadi tukang kebun Oke Gimana caranya Kan itu pertanyaannya Dia caranya adalah Pake Guerilla marketing Guerilliannya apa Dia kalo kasih kartu nama nih Eh Ini kartu nama Tapi yang dia kasih Bukan kartu nama tuh Kartu nama itu Amplop kecil Seukuran kartu nama Yang isinya adalah Bibit sama pupuk Oke Maksudnya kenapa Kenapa gak polos-polos Kartu nama aja Dibuang lah Lo dapet kartu nama Lo lo apain Buang Eh buang Maaf ya klien Pasti Enggak gue gak buang Lo save dulu Nomornya Enggak juga Bakar Bucet Jadi pasti buang Enggak maksudnya itu Make sense lah Gak mungkin kita ngumpulin kartu nama Udah gak jaman Tapi kalo lo kasih kartu nama Bentuknya bibit Bibitnya ditanam gak Kalo lo kasih kartu nama Kan sesuai target pasar lo Kalo target pasar lo Adalah punya kebun Dia dapet bibit Masa dia gak tanem Dia punya tanam Tanem aja Kalo ada yang tanem Terus jadi pohon Nama lo Brand lo Pasti diinget sampe berapa puluh tahunnya Selama pohon itu hidup ada Wah keren Asik kan Itulah Gerilya marketing Makanya dulu General Sudirman Ketika perang Menyiasati Strategi menjebak lawan Pake gerilya Gerilya Bukan gerilya marketing Iya 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 Gerilyanya itu tuh Iya paham paham Gue takutnya nanti Dituntut sama General Sudirman University Atau apa ya kan Keluarganya Emang tujuan gue Memang menjebak lo Makanya di depan gue bilang Jangan-jangan lo Ini semenjak masuk ke sono Jadi suka mensomasi orang ini ya Ya paham ya Temen-temen Itu strateginya Jadi kita mengingat bahwa Kalo di versi gue Di branding and marketing era evolution gitu ya Udah lagi gak ngomongin produk Tapi lebih kepada Apa yang dia rasakan Misalnya marketing 3.0 Lo beli jadi siapa Kalo ketemu sama tukang jasa kebun Kayak begini Tukang kebun gitu ya Lo pasti inget begitu Pohonnya tumbuh Sampai lo punya anak Cucu Lo mengingat bahwa Ini Jasa tukang kebun Yang pernah berarti Buat hidup gue Mau gak mau Ketika ada yang nanya Eh lo kenalan jasa tukang kebun gak Rekomendasinya kesini Apalagi buahnya maksimal Bibitnya Ini baru satu ya Satu Menarik bro Bener Oke Kan kalo bahasa gampangnya Gue rila marketing Iya Gue rila itu bahasa Inggris Iya Indonesia nya gerilya gitu aja Iya paham Nah Maksud gue Ini gimana formulanya terjadi Dan keresan-keresan Sampai ke Kuping Tenaga Materinya UMKM ini kan Mereka tau kok Mereka denger kok Strategi marketing Mereka udah pake gitu loh Tapi nyatanya Boncos lah Gak punya uang Biasanya gitu loh Gimana caranya gue berjuang Gaya-gaya di Amerika Coba lihat Satu lagi deh Satu lagi deh Pecahin kaca nih Ini kan juga bagian dari Gerilya marketing ya Nah ini kiri-kiri Ini kan Jadi gini Ini ada kaca 3MA ini masuk juga lah Di Indonesia Dia mau nge-branding Kacanya paling kuat Kalo pake teknik yang 1.0, 2.0 Yang ketinggalan kan Produknya dikasih Tulisan branding ya Kaca paling kuat Atau pake brand ambasador Orang cowok berotot Kaca soya kuat Iya Bayar dong Kos kan Iya Keluar biaya Dia nyewa hal tebes Berapa mahal sih Maksudnya nyewa hal tebes Buat ngasih spanduk Iya kan Tapi dia bisa viral dari situ Zaman ini Belum ada sosmed yang gimana Tapi sampe masuk TV Masuk TV kan bayar Kalo lu punya viralitas By the way Kalo pada demen kata Viral-viral-viral Itu dari tahun 1980 Bapaknya Gerila Marketing Yang kasih nama viral marketing itu Oh viral tuh udah ada ya Siapa pun namunya tuh J. Conrad Levinson Nah jadi Dia pake teknik viral marketing Begini Dia kan harus mikir Apa yang bakal menarik Dia nyewa Tempat buat taruh spanduk Di hal tebes Di Kanada Dia ganti jadi kaca doang Kaca isinya 3 juta dolar Ini di Kanada nih Siapapun mau pecahin Ambil Lu berhasil pecahin Ini no settingan Berhasil pecahin Lu ambil duitnya Tapi gak mungkin bisa pecah 3M ini kan punya banyak lini produk Salah satunya tuh produk Kaca anti peluru Ini lu mau tembak aja Gak kepecah pak Apalagi dengkul lu yang kopong Gimana mau hancur Lu ketok aja bunyinya Gimana lu mau ngancurin tuh kaca Nah jadi kalo begini kan Artinya langsung jadi Omongan orang Gila Tapi apa 3M 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 Kuat 3M kuat 3M kuat Nempel udah disini Itu gak upgrade 1.0 Ngomongin produk kuat Tapi kalo dengan kata-kata Itu terlalu produk banget Tapi gara-gara dinaikin levelnya Dengan aktivitas Libatkan konsumen Terus ada kegiatan mukul Kegiatan nonjok Itu udah 2.0 Keatas tuh Asik kan Bingung gue juga Asik ternyata Tapi lucunya Di luar negeri Konsep ini tuh udah pasti Umum dipake Orang-orang di universitas disana Pasti dapet 2 SKS Tentang guerilla marketing Lu kalo ketemu orang luar Kalo ngomong guerilla marketing Kalo dia kuliahnya bisnis administrasi Pasti dia tau guerilla marketing Tapi kalo kita ngomong di Indonesia Balik lagi Salahnya udah dari awal Dari awal aja Kaga diajarin Mau bagaimana Oh lu maksudnya Mau bilang bahwa Dosen-dosen kita bodoh Di Indonesia Gak ngajarin Kampus-kampus Yang berkeliaran di Indonesia Siapa sebut Yang mana Dosen bodoh yang mana Jadi justru gue bikin begini apa Ini gue justru Mewakili para dosen Yang ingin itu jadi SKS Tapi Mungkin bro Dery Gak setuju sama pemerintahan kita Yang sekarang Lu jangan gini kesitu dong Kenapa jadi gue yang kenal lo Gue tuh pro pemerintah Ampe dibilang sama OMCM Tanah Abang Katanya penjilat pemerintah Nah Ya bener Bismillah komisaris Menteri Pemberdayaan wanita Aduh Suka olahraga gak? Suka dong Waduh Tapi gak usah olahraga lah Kalo mau jadi menteri olahraga Oke yuk Jadi Gara-gara Gerilia Marketing Bisa dapet 27 miliar Di rekening At-time lu Wah Ya cuman Tadi lu bilang kan cuman 1% Berarti lu kan 2,7T Rekening lu ya 27 miliar Yang kan ada banyak Di transfer mendadak Masuk uang Oke Fokus ya Gimana bro Gimana bro Ini 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 Keresahan UMKM ini harus dibantu bro Gimana-gimana Nah tapi gue serius nih ya Karena Gimana sih Ini awal mulanya Kenapa tiba-tiba ada beginian Peneliti Ini kan pasti kan ada profesornya dong Ya Pasti kan ada ilmuannya Penemunya dan seterusnya Gara-gara apa Oke Apalagi di Indonesia Mungkin UMKM tuh mindsetnya Harus pake ads misalnya Untuk optimasi Akhirnya mungkin gaya-gaya sederhana Yang kayak gini nih Ya Low cost Low biaya produksi Tapi Impactful gitu Tinggi banget gitu Gimana bro Jadi awalnya Ada satu orang Tahun 1980-an Itu J. Conrad Levinson Dia itu vice president Di J. Walter Thompson Kalau kita ngomong kantor marketing Nah itu ada J. Walter Thompson O. Jill V Dan segala macem Nah dia salah satu vice president Di kantor marketing Yang sangat besar Klien dia Coca-Cola BMW Mercedes-Benz Yang segala macem tuh Gede banget Nah Kendala dia adalah Dia ngerasa Kenapa selama ini Gak ada cara-cara baru Kalau lu tau Iklan rokok Marlboro Man Yang pake topi Naik gudah Itu dia yang dignosep Itu J. Conrad Levinson Nah di tahun 80-an itu Dia cetusin Guerilla marketing Itu istilah yang dia cetusin Ternyata Strategi perang Itu kan strategi perang Guerilla Itu bisa dipake Di dunia marketing Nah dia bikin istilah-istilahnya Ada viral marketing Ambush marketing Segala macem Dia bikin teorinya Itulah yang Menyebar di Sana Di Amerika Di Eropa Di negara-negara barat Terus gue liat Ini sebenernya bisa kita pake Asalkan Gue terjemahin dulu Gue cocokin sama Budaya iklim bisnis Di Indonesia Jadi itu gue ambil Sederhananya Guerilla marketing adalah Cara Menjual barang kita Memasarkan barang kita Dengan low cost Tapi Impactnya jauh lebih tinggi Modalnya satu Kreativitas Satu Ada modal OMKM itu harus Di BBT Sama kreativitas Kreativitas Kalau gak punya kreatif Gak ada Gak bisa Berarti kreativinya Sebenernya 0 rupiah Sebetulnya Ya memang Kalau lo mau belajar Ilmu kreatif Ya ada cost yang keluar Tapi Di rasa-rasa Bisa di asah Untuk ngegali kreativitas Maksud gue Adalah Kenapa ngomong gini Maksudnya Kalau kita udah Kaga ada budget Terus kita kaga kreatif juga Mendingan kaga usah Bikin bisnis Karena udah kaga ada Ini kalau lo Punya budget Lo gak usah kreatif Bayar orang kreatif Tapi lo udah kaga punya budget Gimana nih caranya Kami mau Maju melawan ini Melawan itu Tapi kami kecil Yaudah Gak ada modal Kreatif Tapi saya juga Tidak kreatif Yaudah gak usah maju Jadi karyawan Karyawan juga Tapi saya gak dapet promosi Ya karyawan juga Kaga maksimal Gimana mau jadi pebisnis Udah Jadi Tadi kan tanya UMKM kenapa gak bisa maju Simple UMKM produk apapun Lo mau jualan caranya bagaimana Coba UMKM produk apapun Sekarang mau jualan Caranya bagaimana Iya Social media Oke Itu yang paling terkenal Sekarang digital lah ya Misalkan contoh deh Sebelum kesitu Website dulu dah Semua perusahaan besar Korporat Semua udah punya website UMKM Berapa persen Punya website sih Website aja itu Apaan website ya Dia juga gak ngerti website Jadi secara teknologi Udah pasti ketinggalan Pun punya website Terus mau diapain SEO SEM Kayak gitu-gitu lah ya Semua tekniknya Itu udah dilakuin Semua sama korporat Lo mau pake teknik SEO kayak apa Korporat udah hire Sepuluh orang SEO Khusus buat satu brand Misalnya Dia Orang SEO aja Gak bisa hire Nah Karena marketing aja Masih merangkap Berapa orang marketing lo Satu Dia kameramennya Dia editornya Dia kreatifnya Dia juga Semuanya dah Jadi Cara apapun Yang lo mau lo pikirin Kemungkinan besar Kemungkinan besar Menurut gue Udah pasti kalah Lama korporat Misalkan lo mau pake Sosial media Lo mau ngapain Cuma dua pilihan Organik Atau ngiklan Oke Organik berarti kan Butuh ketangkasan ya Konten-kontennya Talent siapa yang dipilih Oke Tapi namanya organik kan Kalau kita gak ada modal Ujung-ujungnya organik apa Bayar Pakai ads Kalau kita organik nih Itu aja kita butuh Konten kreator lagi Entah hire Satu orang khusus Atau kita pake agency Tapi kan desainnya kita udah tau Persis begitu-begitu aja kan Mau brand apa juga paling edukasi Tiga cara mencuci wajah Ya apa deh Beneran serius Ya begitu-begitu aja Sedangkan Kalau misalkan Kita ngiklan Lo mau ngadu ngiklan Bagaimana caranya Lo ngiklan Oh pak Saya udah ngiklan Tapi Kenapa omset saya segini-segini aja Lo iklan berapa bro Saya udah iklan pak 5 juta sebulan Masalahnya kompetitor Barang yang sama Sarung Lo jual sarung Iya saya jual sarung pak Kompetitor Sarung anda Adalah Safir Dia kalau udah masuk ke kasih solusi Udah gak mungkin bisa ngelawan brand yang lain deh Dia udah nomor satu langsung Iya Sekarang orang kagak tau Safir Masuk kasih solusi Safir ini kan kagak mungkin 20 ribu pak 20 ribu rupiah kan kagak mungkin Iya Dia udah ngomongin Masuk sini triliun ini Nah Sedangkan UMKM coba Coba Mana mungkin Jadi UMKM punya cara tuh gak mungkin bisa ngelawan Lo mau apa Mau masuk ke built-in begini apa Jadi Lo mau pake cara apapun Gue yakin lo gak bisa Endorse artis Lah UMKM mau endorse siapa Artis mana yang mau dengerin UMKM Iya Fadil Jaidi Berapa sih Fadil Jaidi Mahal ya Kegedian Yaudah deh gue turunin lagi deh Siapa ya Gak usah jauh Gue tau satu artis Deriansyan Oh itu lagi mal-malet tuh Nah Di tanda tangan sama Didi Korbusier Coba UMKM Saya tantang UMKM nih UMKM Kalau mau dibantu DM tuh Deriansya Gue tantang Coba Berapa menit dibales Enggak Itu Maxen Yang ngedm dia ribuan orang Enggak Maxen gak Lo pun mau bantu Lo mau bisa bantu berapa banyak Lo gak mungkin bantu seribu brand kan Masa setiap hari lo dari pagi Begitu gak mungkin Tapi maksud gue Artinya harus ada cara lain Selain endorse artis Karena endorse artis Lo bisa endorse Oh saya udah Ini coba pak endorse artis Tanjung Priuk Ih dia endorse artis Tanjung Priuk Followernya ada berapa Ada 12 ribu orang pak Kenapa kamu endorse itu Karena dia satu-satunya orang Yang mau dibarter sama produk saya Nah Akan bisa Baru gue mau ngomong Tinggal barterin aja Sama orang yang lo kenal Siapa tau mungkin keluarga lo gitu Kalau kita punya relasi privilege Yang kita kenal artis Kalau yang Kagak ada yang terkenal Sabar bangun personal brand Lo bangun konten dulu Lo bikin satu edukasi Lo bikin Nah Kreatifitasnya apa Kreatifitas kan Iya sih Nah itu Artinya Kreatifitas itulah kuncinya Nah untuk membangun personal brand Apa segala macem itulah Kenapa Gerilya ini kita bisa pake Nah kan gerilya tadi Low cost High impact Iya Oke Contoh Ini contoh sederhana Ini langsung gue share Lo bisa pake Oh langsung praktis nih Langsung Lo tinggal contek ilmunya Adit Keren nih Karena yang ini udah gue pikirin Dari sekitar Ini gue lahirin itu Gue bilang gue lahirin Karena gue gak nemu konsep ini Dari manapun gue bikin sendiri Tiga tahun yang lalu Jadi kalau lo niru ini pun Gue udah pikirin level 6.0 7.0 nya di otak gue Ini baru 1.0 nih Artinya gue share ini Bukan karena gue gak butuh duit Cuman gue share ini Lo bisa ambil Dan ini udah terbukti lah Contoh Tadi social media Social media itu Yang paling low budget Sekarang ini Karena lo gak usah Bentuk barang fisik Tempat fisik Atau apapun Lo punya produk Lo pake social media Terus caranya bagaimana Sekarang semua orang Pake teknik social media Marketing Memasarkan produk Padahal kita tahu Memasarkan artinya kan berbicara Oke Gue nemu konsep ini Gara-gara gue baca bukunya Seth Godin Seth Godin This is marketing Tulisannya gini Anda tidak akan bisa melihat Kalau Anda Tidak mendengar Anda tidak bisa dilihat Kalau Anda tidak melihat Anda tidak bisa didengar Kalau Anda tidak mendengar Artinya Kenapa Semua brand Di dunia usaha Berusaha berbicara Berdengan cara apa? Posting Sehari harus satu postingnya Kalau bisa tiga Kalau bisa jam 6 sore Pokoknya semua yang dibahas adalah Cara melakukan posting Marketing Seborong begitu Gue coba lihat Lu bayangin gak Kalau kita ngumpul Berenem nih Semuanya pengen ngomong Kira-kira Pusing gak orang? Pusing Siapa yang bakal Dianggap paling adam dan pemimpin Yang diem Dan mendengarkan Lu mau ambil hati Ini ada satu bos Lu makan bareng Sama satu bos besar Semuanya pengen ngomong Lu Posisi lu jangan cuman ngomong lagi Disitu lu yang ngedengerin Oh Oh begitu Lu yang responin Kalau lu mendengar Lu udah satu poin lebih Daripada yang berbicara Nah sekarang gini Secara mencuat juga oke ya Karena kan Seth Godin juga pernah bilang juga Jadilah sapi ungu Diantara sapi-sapi Yes Yang berwarna normal gitu Istilahnya ya Jadi Konsep sederhananya Misalnya begini Kita kalau Buka sosmed Anggaplah buka IG Kita pengen dong Ngeliat Apa sih yang hari ini Diposting temen gue Apa sih Tapi kalau kita posting sesuatu Kemarin atau tadi Yang kita cek notif dulu kan Iya Berapa likes-nya Berapa komen-nya Siapa yang komen Siapa yang likes Sering juga nih Share story Eh si Doe udah liat belum Wih Doe-nya udah liat Oke diliat-diliat Yang penting mission accomplished Kan targetnya kan diliat sama si Doe Artinya Kita kalau Melakukan postingan Kita berbicara Yang kita incer apa Didengerin orang Lu posting Pasti yang lu pikir View-nya udah berapa View-nya udah berapa Lu buka Youtube Sekarang mungkin Bukan lagi nontonin konten View gue udah berapa Yang ini view gue udah berapa Maksudnya Kalau kita ngomong Kita tuh pengennya didengerin Customer kita kan ngomong juga Oh jadi ngomong sama ngomong Positif ketemu positif Beradu tuh ya Iya dong Kasapan ngomong Eh saya butuh nih Gini-gini Eh belum bukannya didengerin Kita sebagai sales di social media Sebentar bu Ini ibu Ibu udah tau ya Tiga cara mencuci muka Satu Step satu Step dua Step tiga Nah kesannya Kalau langsung ngomong Langsung kan gitu Jadi misalnya gini Contoh Gue kasih contoh misalnya Waktu itu buat klinik kecantikan Oh karena lu adalah konsultan brand Khusus klinik kecantikan Berapa brand Lu pegang 250an 250an Pantesan lu followersnya Satu juta men di Instagram Nanti gue ceritain Kenapa gue Itu bukan gara-gara itu Itu gara-gara gue nikah Sama istri gue Istri gue terkenal Seriusan Istri gue pengikutnya jutaan Berarti lu pansos Pansos Oh iya iya Itu udah ada MOU Itu Pisah follower Nah jadi maksudnya gini Poin gue adalah Ketika kita Misalnya punya klinik kecantikan Semua klinik kecantikan ngapain Semua klinik kecantikan Posting Ini adalah IPL IPL adalah Treatment begini Treatment begini Semuanya semua begitu Gue yakin gue Agency semua begitu Di otak gue Yah biasa Gue gak mau nanginin yang begitu Gue gak mau nanginin yang biasa Berarti salah dong Social media marketing salah Bukan salah Biasa Oke Nah lu ganti jadi apa Bukan social media marketing Marketing kan Marketing kan tetap Kita pasti ngomong lah Kan kalau gak ngomong gimana Tapi gue kasih satu Social media listening Social media listening itu gini Kalau ada formulir pasien baru Ini bisa berlaku di semua toko offline Jadi yang bukan toko offline Mungkin agak sulit Tapi kalau toko offline Ada domisili lokasi itu bisa Restoran juga bisa segala macam Wah Ini Masuk pasien baru Dikasih formulir Biasanya dimintanya Nama Nama Nomor E-phone Iya buat database Email Email ya kan Gue tanya nih Selama 10 tahun berdiri Email pernah dipakai gak buat apa Enggak sih Mas Adit Iya lah Gak mungkin dipakai Itu ngapain ditanyain sih Kalau gak dipakai Gue bilang ganti aja Jadi username IG Buat apa Mas Adit Nah saya ceritain Kalau diganti username IG Kita bisa follow IG dia Nih lucu Semua orang Followingnya tinggi dong Jadi banyak Nih lo liat IG gue tadi Following gue udah Gue jarang liat public figure Followingnya sebanyak gue Following gue 6422 Ada yang kedua Siapa? Aldi Tahir Coba cek dari Aldi Tahir Juga banyak Coba Nih gue aduh Jangan-jangan gue lebih tinggi dari Aldi Tahir Coba dicari Aldi Tahir Nah sambil dicari Aldi Tahir Sambil dicari ini ya Jadi maksud gue adalah Following banyak kan Gak ada masalah yang penting Omset tinggi dong bos Jadi following banyak Gak masalah Following banyak terus buat apa? Dimana-mana klinik Banyakin follower Kamu follow saya Kamu dapet diskon voucher 10% Nih dia follow nih Dia keluar dia ngapain? Unfollow Ya lu dapet diskon restoran Apa lu follow Lu unfollow lagi Iya iya bener-bener Wah bener gue masih kalah sama dia Kan gue bilang kan? Waduh Ini intermezzo bentar ya temen-temen Aldi Tahir tuh 7400 Lu berapa coba? 6400 Gue aja Berarti memang yang menggunakan Social media listening Sekarang jatuh kepada Bapak Aldi Tahir Yang sangat banyak isinya Di isi kepalanya Pantesan dia suka komen Di hampir semua posting Karena dia follow Dia tokoh geril yang marketing Wah Gue kehilangan identitas dan jati diri Dia bukan tokoh Emang nyampa aja Nyampa nebar manfaat Sebentar Nyampa nebar manfaat Oh jadi maksud lu Aldi Tahir dibalik komen Itu sakit mata Obat mata itu Aldi Tahir Maksud lu gitu Itu juga geril ya Tapi gue gak saranin yang sampai segila itu Iya kan Obat mata Gak segeril ya itu ya Gak Terlalu parah Lu bayangin Kalo pahlawan-pahlawan kita dulu Melakukan geril ya kan Diem-diem Tapi kalo kebanyakan juga Malah ketawa Iya Nah Ih bener Iya kan Bener Hati-hati dalam geril ya Ih bener Obat mata itu geril ya Geril ya Tapi terlalu banyak tuh Jadi udah gak geril ya Orang jadi enek Iya itu ketauan Iya kan begitu lu bayangin Pak Jendral Sudirman dulu kan Ayo kita geril ya Rame-rame Ngumpet di belakang pohon Berapa sentara apa kita kirim Dua berang sejuta orang Iya Semua numpuk di belakang pohon Semua nu keliatan Ih bener Ih cerdas Ya kan makanya Aldi Tahir Gak dinobatkan sebagai Dusta geril ya Kebanyakan Berarti following tepat tuh 6422 Lanjut lagi Lanjut lagi Tersangkanya nih Motong-motong omongan orang nih Bentar-bentar Oh iye Bener deh Kenapa sih motong omongan gue nih Suka-suka media-media gue Itu deh Lu pasti selama ini Mau jawab begitu kan lu Akhirnya keluar juga ya Oke terus akhirnya gimana nih Nah Balik lagi tadi tuh Listening nih Jadi following Social media listening ya Followingnya gue tinggiin dong Kalau following tinggi Berarti Gue bisa tau dong Frontlinernya Klinik Kecantikan kan Jobnya tuh gak terlalu banyak lah Maksudnya ya Dia tuh bisa Bisa ngeliatin beranda Itu kan Isi beranda IG Klinik itu sekarang udah isinya Postingan pasien semua Pasien Posting Anak saya sakit Iya kan Wah Jadi liat IG ini apa nih Hello Kitty 111 Oh Hello Kitty 111 itu Ibu Sari Purwati Misalnya Udah Anaknya sakit kirimin buah Nah itu gue sebutnya studi kasus Kasus Jumlah kasus itu minimal Biasanya gue targetin 15 Kasus per bulan Bisa lebih banyak lebih bagus Tapi di bulan pertama harus 15 kasus Jadi semuanya harus terukur ya Gak bisa Kalau gak diukur gak bakal jalan aja Nah ukurin Pokoknya kasus adalah Jumlah buah yang terkirim Bunga yang terkirim Terus ya misalkan Mama mertuanya meninggal Kirimin ucapan Ucapannya bukan Bukan ucapan di gitu Di chat Ucapan Ucapan bunga Sekarang gue tanya Klinik kecantikan Itu cuma Semua bisnis Dapet duit itu cuma Tiga cara Kalau ada yang ngajarin lu Dapet bisnis Dapet duit Selain tiga cara ini Kemungkinan itu Lu lagi dijebak aja Gak mungkin ada selain tiga cara Satu Rekrutmen Pendatang baru Dapet duit gak Kalau rekrutmen Pasien baru Dapet Bisa member Loyalitas pasien yang sudah pernah dateng Semakin dia loyal Omset itu naik Repeat order Yang ketiga upselling Yang tadinya dateng Buat Laser satu juta Akhirnya Datengnya laser satu juta Sekaligus beli Skincarenya 300 ribu Udah Pokoknya lu main tiga upsell Lu main tiga ini aja Tapi detik ini Semua marketing Aranya rekrutmen 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 Lo akhirnya Dibiarin Padahal Kalau kata gue Lu udah datengin orang Dateng ke klinik lu Kalau yang sudah pernah dateng aja Nyoba barang lu aja gak beli lagi Nyoba makanan lu Kagak makan lagi Nyoba potong rambut lu Kagak potong lagi Lu jangan musingin rekrut orang baru Rekrut pendatang baru Rekrut customer baru Yang udah pernah aja Kagak dateng lagi Berarti ada permasalahan Jadi cuma tiga cara Menurut gue Kalau ada yang lain lagi Biasanya itu scam Nah jadi Tiga cara ini Cara paling natural Cuman lucunya gini Kita dikasih tiga cara Buat naikin omset Kalau lu terlalu berlebihan Di upsell Ini satu-satunya harus di note Satu dan dua Itu lu gak ada Batas maksimal Lu mau rekrut sebanyak apapun Pasien baru Atau pelanggan baru Lu mau loyalitas setinggi apapun Gak ada masalah Tapi kalau lu upsell ketinggian Komersil bisnis lu Oke Gue dateng ke klinik ini Ditawarin Ini itu ini Pusing gue Dijebak nih disini Oke Ini berarti tafsirannya Ini bisa dibilang Sama halnya dengan Apa ya Kayak orang gak bisa Membedakan antara follow up Soalnya WMKM sekarang tuh Ngerti Atau tahu informasi Mengenai after sales Tapi ternyata Cara tafsirannya Masih salah Ya kan Oh after sales Oh yaudah Berarti ditanyain lagi kan Oke yang penting kan After itu setelahnya Sales itu penjualan Misalnya Setelah menjual gue tanyain gitu ya Gue tanyain Kak gak order lagi Kak Namanya follow up Nah Gini jujur aja Kita selalu sebagai penjual Kita namatin diri Sebagai pembeli dong Gue kalo misalkan di follow up Dengan cara ditanya-tanyaan gitu Gue lebih risih Gue blok kontaknya loh Gue abis beli sesuatu Ditanyain mulu Kak kapan Kak ini kita ada ke promo Kak kapan Ayo order lagi Order lagi Apaan sih Kalo gue butuh Gue order Pertanyaan gue adalah Lo gak ngebangun loyalitas sama gue Lo cuman produk Yang bisa gue gantiin Sama produk lain apapun Lo cuman restoran Yang bisa gue gantiin Sama restoran apapun Iya kan Tapi gimana caranya Ngebangun loyalitas gitu Nah kalo misalkan Mau ngebangun loyalitas Misalnya Contoh Klinik santikan Atau Klinik apapun Atau bisnis apapun Yang recurring Pas Udah Dateng Pasien loyal Kan tadi kita udah lakuin Kita follow up Untuk ngebangun loyalitas Loyalitas itu jauh lebih penting Daripada recruitment Baru Buat suatu bisnis yang recurring Karena memang Dia yang mempertahankan Profit dengan sustainability Iya Panjang Bener Oke Nah jadi Gue ngincernya gini Kalo gitu Supaya loyal Gimana caranya Gue konekinnya tadi SML Social media listening Dengan ngelakuin Social media listening Kan Gue tadi kirimin bunga Ketika Ada Orang tuanya yang meninggal Apa Kompetitor gue Mana mungkin Bisa kirimin bunga Tau aja Orang tua meninggal Tidak Karena dia gak nge-follow Akun pribadinya Masa lu mau tanya Maaf bu Orang tua ibu Meninggal gak minggu ini ya Gak mungkin Jadi satu-satunya cara Kita follow Nah kan jadi Oh iye Kalo gitu kenapa selama ini Saya gak follow Itulah kalo orang bilang Data itu mahal Data itu bukan Nama dan nomor telepon Kalo data dan nomor telepon Nama dan nomor telepon Lu sebut data dan data itu mahal Berarti orang paling kaya adalah Tukang jual pulsa Dia punya nama dan nomor telepon Data itu mahal Karena data itu mahal Buat bisnis gue Karena gue tau datanya Kapan Customer gue ini Mamahnya meninggal Mamahnya masuk rumah sakit Papahnya Nikah lagi Apapun gue tau Di sosial media ada Semua orang Semua orang bilang Ah privasi-privasi Apa privasi Lu semua upload semua Di sosial media kan Gue lagi jalan kesini Jadi kita tau Oke gue capture datanya Gue send Dengan begitu Orang ngerasa Deket Jadi kaya Gila ya Padahal gue udah Tiga bulan udah gak ke klinik itu lagi Gue udah ke klinik yang lain Gue udah pake brand yang lain Gue udah ke restoran lain Pas lu bangun kesitu kan Dia ngerasa Oke Kalo begitu Lu ini bukan cuman sekedar brand Buat gue Lu udah kaya Keluarga gue Keluarga gue aja Kagak ngucapin gue ulang tahun Keluarga gue aja Mama gue sakit Lu pada hilang Tapi brand dateng Lu dia Ini udah Terus kalo udah kaya begitu nih hubungannya Korporat atau kompetitor Mau tanding lu cara apa Punya saya lebih murah Orang bilang Murah sih murah Tapi hati gue disini Dia mau banting harga Kita menang Saya endorse artis Rafiama Segala macem Darian Yang tinggi-tinggi Yang jago-jago Ya brand kita UMKM kecil Gak bisa endorse artis Tapi kata Pembeli apa Gak apa-apa Saya tetep beli di kamu Karena kamu menangin hati saya Karena kalo di Brand value ya Atau mungkin added value Itu ada istilahnya Ikatan emosi ya Berarti memang Feedbacknya Responnya Emotional value-nya Rational value-nya Nempel ke si Brand tersebut Itu ya Makanya Temen-temen UMKM Berarti caranya Masih Orientasinya adalah Uang Kalo untuk bangun brand Untuk optimasi marketing Uang Demen nih gue Nih nih ya Itu pedagang Ia kan pebisnis Pedagang Mikirnya cari duit Tapi pebisnis Mikirnya Bikin usaha Yang bisa berpanjang Kalo pedagang Hari ini dibuka Dia jalan Besok dia sakit Besok dia kemana Jalan-jalan ke luar negeri Ya harus tutup Udah gak dapet duit lagi Kalo pebisnis Dia bangun sistemnya Yang tadi follow up Emang dokternya kan bukan Bukan ownernya Frontlinernya kan Yang follow up Ini frontlinernya Yang ngirimin salesnya Jadi gak ada hubungan Nama dianya langsung Oke tapi gini Kalo udah dicoba Seperti itu Gua ngomong satu-satu dulu ya Dari segi cost kan juga Lu harus beli bunga Yes Lu harus beli kue Betul Itu kan cost juga bro Bener Dibandingkan gue bilang Bukan no cost loh Low cost High impact Bukan no cost Low cost High impact Kadang-kadang low cost Kadang-kadang no cost Tapi kebanyakan Low cost Dalam artian Kita namanya Bisnis pasti ada modal lah Marketing pasti ada modal Kan sekarang cuman tentang Gimana pake modal yang ada Bisa lebih maksimal Itu tadi satu SMS Ini kalo kita ngobrol nih Ampe 12 jam Gua bagi semua Pokoknya gak bakal Apa yang ada di otakku Ini pasti gua kasih Coba apalagi dong Bantu mereka semua Tadi berarti low cost kan Iya low cost Nah low cost yang dimaksud adalah Jadi gak gede biaya marketingnya Dengan ikatan emosi Tapi apakah Nanti begitu kirimin kue Buah dan lain sebagainya Menjamin Ah itu Ya balik ya kan Ingat brandnya aja mungkin Oh yaudah thank you ya Gitu misalnya Boro-boro kita dapet whatsapp baru Dari dia gitu kan Kayak kak makasih loh kak Udah dikirimin kuenya misalnya Apakah perlu diselipin produk Enggak Enggak Nah ini harus berhati-hati Agak disokok dikit gitu Jangan Jadi Karena kita ngebangun loyalitas Itu murni harus Dasarnya relasi Karena kalo relasi itu Ada embel-embelnya Wah itu bukan relasi lagi Jadi relasi hampir Gak boleh ada embel-embelnya Kirim buah pun apa Gak usah pake logo kita Gak perlu Yang bener-bener kita Bangun relasinya Jadi dia gak berpikir kayak Ih gue udah lagi susah Lu malah manfaatin Kesusahan gue Gak ada Kita bener-bener Tujuan kita bener-bener tulus Mau ngebangun customer Relationship Yang bener Jadi jangan niatnya Jadinya keputar Bener Si customer juga kan Gak bodo-bodo amat ya Begitu ucapan Tiba-tiba kayak Wah ada kartu Eh kok kartunya double nih Dibuka belakangnya Promo Bener kan Tapi kan kita kayak Kesusahan aneh kan Nah sekarang ini Yang kedua Gue harus jujur nih Pokoknya disini Gue belak-belakan aja Marketing itu bagus Gerila marketing itu bagus Tapi kalo lu mulai Dengan gerila marketing Udah gue jamin gagal Gue padahal Ngedukung gerila marketing Gue jamin gagal Karena Mau gerila marketing Digital marketing Apapun nama Istilahnya flywheel marketing Apapun ya Marketing itu artinya kan Memasakkan produk Atau jasa yang udah ada Kalo produk dan jasanya Gak punya positioning yang kuat Apa yang mau dijual Cara terbaik Membunuh bisnis Adalah Milikilah produk dan jasa Yang biasa saja Bahkan tidak enak Atau tidak bagus Tapi milikilah Tim marketing yang kuat Itu cara Tercepat membunuh bisnis Lu jual nasi goreng Nasi goreng lu Biasa aja Bahkan cenderung Kaga enak Lu tetap bisa stay 12 tahun jualan begitu Ada orang bisa stay Jualan begitu 12 tahun Karena Makan Kecewa Tapi kan gak ngomong-ngomong Kaga diviralin Yaudah Jadi Disitu penduduknya Ada 12 juta orang Ya bulan ini Makan 200 orang Kecewa Gak balik lagi 200 orang baru lagi Makan kecewa Gak balik lagi Begitu aja sampai 12 tahun Akhirnya semua penduduk Udah nyobain Tapi kalau lu viral 200 orang pertama nyobain Wow viral Terkenal Pas udah viral Pas udah viral dan terkenal Udah viral dan terkenal Semua orang udah tau Wah rasanya kagak enak Udah Marketing gue bagus Semua orang Eh lu cobain itu Lu harus cobain nih Wah ini Makan nasi goreng ini Rasanya seperti Kapten Amerika Gitu kan Pas dimakan Kagak enak Eh lu dicobain Kagak enak Katanya sih Katanya kagak enak Wah udah Jadi cara terbaik ngebunuh bisnis lu Sudah miliki produk dan jasa yang jelek Atau cenderung biasa aja Tapi abis itu Berarti maksudnya disini adalah Lu juga harus perhatikan produk lu ya Nah jadi cara merhatikan produk Gue bagi cara singkat banget nih Nggak nyampe 3 menit lah gue usahain Nggak nyampe nih Sebelum mulai grill marketing Pahamin dulu yang namanya Bisnis model Sekarang kita tuh jangan Bertanding produk dan jasa Kita bertanding bisnis model Nah bisnis model tuh begini Bisnis model Ada 9 unsur Gue cepet banget Unsur pertama Customer segment Siapa yang lu layanin Semakin spesifik Orang yang lu layanin Semakin bener Dan semakin bagus Karena Modalnya kecil Kalau modal lu gede Lu nggak usah spesifikin market Lu juga bisa Cuman kalau modal lu kecil Itulah kenapa Harus spesifik Contoh Konsultan Gue nih Konsultan bisnis marketing Lah banyak konsultan bisnis marketing Terus gimana cara gue masuk Yaudah Gue spesifikin Konsultan bisnis marketing Untuk klinik kecantikan Siapa konsultan bisnis marketing Khusus klinik kecantikan Ada tapi bisa dihitung Nggak ada Oh bahkan nggak ada ya Lu tau nggak satu orang Kagak ada Nah kenapnya kagak ada Karena begini Konsultan bisnis marketing Kalau ditanya Kenapa nggak khususin klinik kecantikan Nanya balik Kenapa harus khususin Kan bisnisnya banyak Kenapa saya nggak nyerap semuanya Kan model gue kecil Gue nggak kayak orang-orang konsultan yang gede-gede Kalau Kang Dewa Eka Prayoga Atau Pak Subiakto Nggak mungkin Orang-orang besar itu Yang blue ocean Yang udah raksasa banget gitu ya Nggak mungkin mau nyentuh Khusus Saya mengkhususkan diri Nggak mungkin Ngapain Dan orang-orang yang terlalu kecil Mikirnya belum sampai ke situ Berarti lu pakai positioning juga ya Iya Gue masuk dulu ke situ Karena nggak mungkin lahir Grille marketing Kalau nggak positioning dong Setajam itu Niche itu Sekecil Sesempit Sekelucut itu Keluar social media Listening Lahir karena Customer segment gue Klinik kecantikan Nah Oke customer segment bisa dispesifikin Kedua Value proposition Value proposition Simpelnya adalah Yaudah Kalau gitu Customer segment lo spesifikin Terus produk atau jasa lo Apa yang menariknya Kan gitu Bisa jadi 90% UMKM Tidak punya Keunikan dari Produk dan jasa mereka Lo mau aduk Ngomong kayak apa Nasi goreng saya paling enak Menurut Anda Semua mamah dan papa Bilang anaknya Suaranya paling bagus Kalau nyanyi Betul Jadi sebenarnya Biasa-biasa aja Jadi kalau kita Nggak bisa bikin teknologi baru Jadi jangan terlalu pusing Di value propositionnya Apa bedanya podcast ini Secara value Positioningnya kan Ini podcast bisnis Podcast terbesar di Indonesia Bahkan Asia Tenggara Oh enggak Agak lebar dikit lagi Asia Pasifik Terus naik Ini podcast terbesar Di Bima Sakti Alien aja saya denger-denger Dengar podcast ini Tapi maksud gue adalah Ini Maksud gue adalah Value proposition itu Keunikan Barang atau jasa lo Nah itu sebenarnya Jujur itu paling sulit Tapi lucunya UMKM kita Dipaksa Kalian kalau mau jual barang Harus ada punya keunikan dong Nah itu Mereka mikirin diferensiasi Tinggal dicari aja Kata lo tadi ribet-ribet value proposition Kenapa gak dicari unik aja Misalnya tumblernya Dikasih Apa kek gitu Nah coba Misalkan Enggak juga Kalau misalkan kita ngelakuin itu Apa yang dimaksudkan value proposition Nah value proposition kan harus Misalnya gini Tumblr saya Misalnya contoh Tumblr saya ini unik Karena tumblr saya ini Dia besi Tapi ringan Misalnya Lo kalau mau bikin begitu Lo harus punya modal gede dong Lo harus punya pabrik gede dong Kalau enggak Lo ujung-ujung ngapain Maklon kan Iya lah orang pasti maklon lah Nah kalau maklon Gimana cara uniknya Dari maklon Semua orang bisa ngambil di maklon itu kan Oke Nah artinya Udah gak mungkin unik Jadi jangan berantem sama uniknya Banyak yang bisa ngambil itu Kalau lo maklon Kecuali lo bikin teknologi sendiri Itu value Jadi menurut gue udah Value lo cari di tempat lain Semua konsultan Ngajarin cara bikin value yang unik Silahkan Itu harus juga Cuman menurut gue Ada cara-cara lain Yang ketiga channel Contoh Channel itu adalah Cara menyampaikan Misalnya Pak Bisnis saya Jasa pijet Jasa pijet tradisional Pijetnya pijet tradisional Sehat nih pijet keluarga Pijet bener ya Pijet bener Tradisional Gimana cara kreatifin jasa pijet Itu adalah salah satu jenis jasa Yang dari 2000 tahun yang lalu 4000 tahun yang lalu Ampe sekarang Begitu aja teknik Maksudnya Lo mau bagaimana Dari jaman dulu udah pasti begitu Maksudnya apa yang mau kreatifin Coba customer segmennya lo ubah gitu kan Kalau customer segmennya Lo ubah Saya pijet Khusus Ibu hamil Betul dong Ibu hamil itu gak bisa sembarang dipijet kan Gak boleh Sembarang pijet bisa lahiran dia Tiba-tiba Tapi kalau misalkan dipijet bisa membantu dia Ngiringanin ini Badan dia Perutnya berat banget Segala macem Kakinya titik-titiknya Dan segala macem Jasa pijet khusus ibu hamil Channel itu Poin tiga adalah Channel itu baru ngomongin marketing Channel itu adalah cara menyampaikan value Ke customer segmen Value nya apa Pijet Uniknya apa Gak ada Jasa pijet kamu uniknya apa Gak ada Pijet aja biasa Cuman Customer segmen saya khusus ibu hamil Maka value saya jadi punya nilai Saya menyesuaikan diri Untuk hanya Memijet dengan teknik yang aman Buat ibu hamil Dan pemijet-pemijet saya Bukan sembarang pemijet Ini adalah para bidan Yang kehilangan pekerjaan Oke gue nangkep nih Ini gue coba sederhanakan ya Keren-keren nih Adit Jadi maksudnya Buat teman-teman sekarang berpikir Bahwa gimana caranya produk gue unik Di aneh-anehin Aneh-aneh itu adalah Pasti ketemunya dua aspek Yang pertama Lu disangkanya malah kayak Apa sih lebay nih Gak cocok sama perilaku gue Ini apa sih temuan-temuan baru Jangan-jangan mungkin belum ada yang pake nih Belum ada yang beli nih Agak kepanikan disitu Dan yang kedua Mau diputer-puter kayak gimana pun Sebenernya Ya ada benernya juga ATM amati tiru modifikasi Karena anda bukan ilmuwan Anda bukan Pencipta sesuatu Kayak teori Mungkin anda bisa Tapi 2% doang dari kita Yang bisa begitu Jadi yang udah ada ya pasti ya Sudah di depan mata Tinggal dipoles Nah itu poinnya Makanya dengan tidak adanya Tadi istilah lo ya Customer segment ya Tidak kerucut Kalau mungkin gue Mungkin positioning gitu ya Tidak tajam Terus yang menjadi Keunikan dari produk lo ini Mie apa Tidak ada Karena semua juga jualan mie ayam gitu Karena semua juga jualan Iya Kayak pijat Tapi pijat yang mana nih Begitu ditonggolin Customer segmentnya adalah Pijat khusus ibu hamil Iya Nah berarti Lo menjadi Kuda putih Dantara kuda-kuda hitam Nih misalnya Contoh nih Ini gue cuman kepikiran random nih Mie ayam Coba bagaimana kreatif mie ayam nih Lo bikin mie ayam khusus Buat pengejar kereta Mie ayam yang enak Itu jangan yang dingin Tapi jangan terlalu panas Kalau buat pengejar kereta Nggak mungkin Lo harus nyiupin dulu Nggak mungkin Gimana caranya lo bikin suhunya selalu pas Suhunya lo harus atur Jadi itu mie ayam Namanya kereta cepat Mie ayam kereta cepat Buat orang Jualannya cuman di stasiun kereta Buat orang yang memang Kelaperan Nggak bisa makan Tapi harus cepat Tapi pengen mie ayam Ya kalau dia nunggu dulu Biar panasnya hilang Nggak mungkin Diangkat-angkat Diangkat-angkat kan nggak mungkin Tapi kalau langsung dingin nggak bisa Lo bikin pop mie Secepat-cepatnya pop mie Airnya panas banget kan Iya Berarti lo udah harus bikin mie ayam Yang panasnya itu pas Misalnya begitu Contoh Oh air suhunya mungkin Tinggal di set derajatnya doang Kan orang biasa mie ayam Ngapain sih mikir begitu Kan bisa ditiup-tiup pak Nggak bisa nih kereta cepat pak Nah misalnya begitu Maksud gue Kalau customer segmennya kreatif Value lama-lama Jadi ngikutin Oh iya begini Apalagi digaungin ya Kalau tadi nggak digaungin Kayak suhunya rata-rata Atau suhunya stabil Atau dia Ya cuma biasa aja Ngomongin produknya Pasti orang ngiranya Ya udah nggak ada yang spesial Malah bisa jadi blunder Tapi gara-gara di brandingin Diangkat Dikasih copywriting Mie ayam kereta cepat Misalnya Mie ayam khusus Pengejar kereta misalnya Itu kan jadi naik ya Makanya Itu kan apa yang kreatif Itu cuma kreatif itunya doang Maksud gue customer segmennya Terus channel nih Tadi misalkan pijet ibu hamil Mana ada sih Tukang pijet Kerjasamanya Sama Rumah sakit Gagak nyambung Tapi Nah ini Kalau kita pijet khusus ibu hamil Kita bisa dong kerjasamanya sama Rumah sakit Ibu hamil Pasti Konsul ke dokter Tapi kan kalau di dokter itu Biasanya itu gak suka bro Eh Apa bukan gak suka ya Dokter itu pasti kan ada sesuatu Dengan Ya kompetitor kali ya Sama tukang pijet gimana dong Mana bisa Misal Dokter kan tetap konsul kan tetap ke dokter Buktinya banyak dokter-dokter yang Menganggapkan bahwa Hati-hati Jangan pijet-pijetnya patah tulang Sama tukang Nah itu Kalau kolaborasi kan gak akan kawin Kawin dong Kenapa gak kawin Karena Mereka tuh entitas terpisah Nih ada tukang pijet Keretok-keretok Misalnya Tukang pijet biasa Dia tidak fokus ke ibu hamil Oke Lu jangan ngomong keretek deh Kalau keretek bisa perdebatan nih Tapi pijet biasa Dia gak fokus ke ibu hamil Cara pijet yang tidak fokus ke ibu hamil Bisa mencur diri hamil ibu Tapi kan tadi lu bilang Katanya kolaborasi sama rumah sakit Iya Dengan cara apa Yang mijet kan gue bilang tadi Bidan Bayangin Yang mijet aja bidan Berarti bidannya Yang diangkat sebagai Kang pijet Karena customer segmen kita ini kan Kuat kan Artinya kolaborasinya apa Lu Kalau lu udah tau Customer lu udah pasti ke rumah sakit Udah pasti ke dokter Jangan-jangan lu bisa kolaborasi sama dokternya Dok Selama orang ini dateng dan mijet Pokoknya dokter Dapet juga persentase Misalnya Tapi dokter gak boleh jualan katanya Ya tapi maksud gue begini To the pointnya Gue takutnya nanti rana Order etik nih Tapi channel Tadi channel Intinya channelnya jadi bisa lebih kreatif Oke misalnya begini Yang seru nih ya Tadi customer segmennya siapa Ibu hamil Value propositionnya Bisa gak berganti Bisa Tiba-tiba Pandemi Iya kan Tiba-tiba pandemi Terus gimana dong bisnis pijet gue tutup Tapi karena customer segmen kita spesifik Pandemi gak pandemi Ibu mah hamil Hamil aja Artinya hari ini kita bisa tukang pijet Besok bisa jadi kita jualan Susu formula untuk ibu hamil Besoknya bisa jadi kita jualan Daster khusus ibu hamil Jadi kalau ditanya Lo pebisnis apa? Yang fokus otak kita tuh jangan produk atau jasanya Customer segmennya dulu Kan customer segmen nomor satu Ini by the way Konsep ini tuh dari Alexander Osterwalder Itu dibawa kesini Di Indonesia tuh digaungin sama Profesor Ronald Kasali Gue tuh cuman ngambil doang Jadi kalau customer segmen itu lo utamain Maka produk atau jasa lo boleh berubah-ubah Yang penting customer segmen lo sama Itu gampang Komunitasnya udah ada Komunitasnya ibu hamil Yaudah hari ini ternyata bisnis pijet lagi gak bagus Yaudah gak apa-apa lo pivot aja Tapi yang penting customer segmen Coba lo gak punya customer segmen Mau bagaimana cara berubahnya Susah Mati udah Betul Misalnya produk lo itu adalah Secara gamblang masih di kulit-kulit doang nih Gak dalem nih ya Misalnya perempuan Ya perempuan Sepuluh perempuan dijajarin Ya kan Belum tentu mereka punya perilaku dan kebiasaan yang sama ya Tapi kalau lo masuk dari kebiasaan Misalnya lo ngangkat dengan hamil Sepuluh perempuan Kita ngomong jangan lagi teknis yang Perihal dia mandul apa tidaknya ya Tapi secara yang Kenormalisasinya ya Sepuluh perempuan dijajarin Ya mereka kemungkinan dihamil gitu loh Itu maksudnya Tapi kalau untuk Bilangnya Ya produk gue ya dipake buat cewek Cewek kayak gimana nih Kecuali produknya anda itu Memang anda tuh modalnya gede Kalau modalnya kita ratusan miliar triliun Brand-brand gede Memang dia gak pake spesifik-spesifik gini Menurut dia Konyol Ngapain harus spesifik Kalau saya bisa nyerang semuanya Tapi karena kita UMKM Maka kita harus lebih legowo Buat bilang Iya saya tidak bisa menyesal semuanya Karena Bukan karena saya kreatif Karena saya tidak punya uang Nah Channel Nomor 4 Customer Relationship Yang tadi SML itu gue dapet Karena gue mau nekenin ke Customer Relationship Artinya Gimana caranya ya Jenis relasi seperti apa Semua klinik sama pasien yang relasinya adalah Dokter Dengan pasien Siapa yang bikin Lebih hangat Dokter itu Kan ilmuwan dan pemikir dan orang pinter Biasanya Ngobrol sama orangnya itu Ya Ya lu tau lah Kalau dokter anak kecil aja Ibaratnya suka takut Artinya Gue menangin di Customer Relationship itu Dengan cara tadi Social Media Listening Yang tadinya Gak ada hubungan apapun Gue dan klinik kecantikan Ngapain sih Tapi dengan gue bangun brand Nempel pake Social Media Listening Jadi mereka punya Kehangatan Nomor 5 Revenue Stream Cara cari duit Nah Tadi contoh Tuka pijet nih Satu kali pijet berapa Yang cocok buat ibu hamil 200 ribu Oke 200 ribu 200 ribu khusus ibu hamil Wah seger deh tuh 200 ribu ibu hamil Tapi kan dia hamil Paling bisa boleh mijet Dan dia tau hamil aja Udah 2 bulan usia hamilnya Udah umur bulan 8 Mungkin dia udah gak pijet Berarti paling mijet 6 bulan Ya selama 6 bulan itu aja 6 bulan doang Dapetin revenue-nya selama itu 6 bulan Sebulan mijet berapa kali Umumnya Kalo misalnya istri lu hamil Gue gak pernah hamil lagi Gue dikit hamil nih Hamil basuh Tapi Misalnya Kira-kira Ini kita contoh doang Kira-kira Sebulan misalnya Ntar kita Udah lho pak 2 minggu sekali pijet Oke Oke lah ya Jadi gak terlalu rutin Iya makseng lah 2 minggu sekali pijet lah 2 minggu sekali pijet Target kita 1 kali pijet 200 ribu Berarti dalam 6 bulan Dia pijet 12 kali Berarti dia Keluarin duit 2 juta 400 Oke Iya dong Kalo dia keluarin duit 2 juta 400 Gue jual begini Supaya kan tadi Gue bisa rekrut Orang baru lewat apa Lewat channel ke rumah sakit lah Kemanapun ibu hamil berkumpul Tempat yoga hamil lah Dimanapun ibu hamil berkumpul Gue incer Dan gue dapet channel lebih gampang Kalo gue gak punya segmentasi ini Kan channel gue Dimana cari orang mau mijet Semua orang mau mijet Iya juga Bingung juga ya Siapa yang capek Tapi gimana nentuin orang capek Kalo ibu hamil Udah jelas Tapi yang kedua Gue jual nih tekniknya begini Ini adalah Membership Pijet Cukup bayar 1 juta rupiah Bisa pijet Selama hamil nih Selama hamil Bisa pijet Berapa kalipun Silahkan Modal gue apa Modal gue kan karyawan kan Kan gak mungkin karyawan gue Ya karyawan gue Waktunya kosong juga buat apa Ibaratnya begitu Gue bikin Revenue stream itu kan Cara kita cari duit Bisa gak cara kita cari duit Dengan menjual jasa pijet Per jam bisa Tapi kalo kita bikin membership Dia rutin dateng gak Rutin Nanti kita pikirin Kenapa gue ngincar dia rutin Dia rutin dateng dong nih Sekarang gue tanya Berapa kemungkinan Orang yang sekali pijet Akan terus-terusan Pijet Sampai 2.400.000 12 kali Sedikit Paling dia pijet sekali Udah gak dateng lagi Tapi dia mikir nih 200.000 sekali pijet Kalo gue tiap hari Tapi sejuta Gue pijet sampe gue selesai Hamil gue Sejuta Enak Nah kita mikir Pak tapi bapak berarti kan diskonnya Itu kan bapak membayar 5 pijet Untuk 12 kali pijet Target bapak kan 5 per 12 Masih aman pak Diskon segede gitu 5 per 12 berarti kan diskonnya aja 7 per 12 diskonnya Berarti diskon 60% tuh Iya daripada diskon Satuan 60% Gue bikinin paket Nah Ya oke lah pak Menarik Masalahnya nanti di bisnis bapak Kalo dia dateng terus-terus Bapak rame tapi gak dapet duit Bagaimana Iya dia dateng pak Sejuta dia bayar Membership pijet Kayak membership gym Sejuta bayar Membership pijet Selama dia mehamil itu Dia bisa pijet 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 Kalo dia dateng seminggu sekali Bagaimana Ya tenang Kan itu baru ngomongin revenue stream Misalnya kalo udah tau begitu Customer relationship kita Bukannya tentang Tukang pijet sama customer Ibu pijet paling demen Ngapain Ngirim reels ke suaminya Iya Buat kode Karena Dia tuh lagi belajar Apalagi kalo anak pertama Dia mikir Aduh saya harus belajar jadi seorang ibu Gimana cara nyuapin anak Apa segala macem kan Di tempat pijet kita Lantai satunya mijit Lantai duanya hall Pelatihan persiapan Punya anak Pelatihan Misalnya nih Buat tempat kan hall doang Bisa yoga Bisa gak Bisa Bisa gak Tempat buat Belajar mandiin anak Dimane Orang Kalo orang tuanya kagak ngurusin Maksudnya nenek kakeknya tuh Kagak bantu ngurusin Ngebantuin Istrinya belajar dari mana Nyuciin bayi Mandiin bayi Youtube lah Wah Dapat sekarang udah bisa Cara mandiin bayi ada di Youtube Bro ngapain itu Lo sekarang gini Gratis loh ini Dateng gratis Maksudnya gak mau Maksud gue Kita bikin komunitas ibu hamil Ibu-ibu hamil tuh suka berkomunitas Dapet informasi Dapet ilmu Gratis Kagak bayar Dengan membership yang 1 juta tadi Iya Dapet value yang lagi Apa Itu di hall di atas Daripada du bikin tempat pijet Yang itu di lu tumpulin Intinya Isi kegiatan yang ibu pijet demen Ibu hamil demen Oke berarti perbanyak revenue stream Maksud lo Enggak Kan itu gak jadi revenue stream Kalau dia belajar itu Gak dapet duit Lah terus lu income lu dari mana Nah itu Yang penting kan bukan income dulu Yang penting Community customer segmentnya dulu Customer segmentnya harus Kita jadiin komunitas dulu Faham Tapi kan uang kami besok Yang penting makan bro Nah makanya kan gue bilang Ini pelan-pelan nih Kan sampai 9 blok Oke Kalau dia sudah sering dateng Dia tau Saya seneng nih kesini Saya tuh disini Bisa Nanti ada kelas untuk psikologi Memahami Psikologi bayi Kalau dia nangis begini Maksudnya apa Kalau dia ini gimana Dan segala macem lah ya Oke Cara menyusui Cara mengasihi Mengasihi ke anak itu Itu juga harus belajar Kalau enggak pelekatannya salah Dan segala macem Nah itu kan enggak bisa lo belajar di Youtube Itu harus lo Nah enggak Enggak bisa bunda Yang ngajar juga perempuan ya Enggak bisa bunda Ini harus begini 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 Dan segala macem Nah Kalau udah ngumpul Lo kasih kelas 100-100 Dan segala macem Sebagai membership itu Lo bisa enggak jualan Nah yang tadi baru masuk Ke revenue stream Bisa enggak Jualan Daster hamil sekalian Bisa enggak Jualan Kursi dorong Buat Anaknya Wah Lo bisa jual Apa aja Yang berhubungan sama dia Makanya lo bangun community Kalau istilah gue itu Marketing 4.0 Jadi ada communal Ada kelompok Jadi dikasih satu wadah Bikin creative compound Atau hub Mereka kumpul disitu Dan lo bisa nyasar Kesemuanya tuh Gila Udah kalau udah jadi begitu Lo enggak mungkin bangkrut Dalam artian apa Dalam artian Karena enggak bergantung pada Satu jenis usaha Karena yang lo pegang adalah komunitas Itulah kenapa Ini disebut New economy Creator economy Artinya Creator economy Artinya Atau mungkin community economy Atau apapun namanya Intinya kalau siapapun yang bisa Punya pasar komunitasnya Itulah yang akan memenangkan bisnis ke depan Bukan yang punya jasa atau produknya Karena sekarang aja kita butuh endorse artis Kenapa kita butuh endorse dikasih solusi Kasih solusi punya apa? Komunitas penonton titik Udah Itu satu-satunya kekuatan paling utama Kasih solusi Komunitas penonton Yang pebisnis Yang pebisnis Coba kumpulin di mana? Itu kan yang lo lakuin Lo udah kumpulin komunitasnya Lo mau jual apa? Lo mau jual built-in? Bisa Lo mau jual baju Kaos? Bisa Ini produk Apapun Jadi kalau ditanya bisnis lo apa? Ya gue media Mungkin lo bilangnya gitu Iya Tapi Media kan bisa ngiklan Tapi lo bisa bisnis apapun Tiba-tiba lo punya bisnis baju Tiba-tiba Ya karena apa? Bukan karena lo Expert atau patient di baju Karena ada komunitasnya Udah ada pembelinya Kenapa gue gak bisnisin? Lo mau nyari reseller? Bisa Intinya Udah dapet nih Revenue stream Itu nanti poin nomor 6 Poin nomor 6 itu ada namanya Key resources Key resources adalah Oke kalau saya udah ngerti poin 1 sampai poin 5 Berarti saya harus Siapin apa Di internal saya Ya berarti kan mulailah Lo bikin tuh Berarti yang harus saya punya Misalkan tadi kalau yang pijat Berarti Bidan-bidan Terus Berarti cari tempat pijat Segala macam Segala macam untuk cari Terus nomor 7 Key activities Kalau gitu Kegiatannya apa ya? Berarti Recruitment Terus Kalau saya butuh tempat Berarti ya nyari tempat itu Negosiasi tempat Desain interiornya Bikin pricing Dan segala macam Atau Ya kalau gue sih Kalau gue nih key activities sebelum bikin bisnis ya 360 bisnis blueprint Ya dong Ya Kalau enggak Gini lo bikin bisnis Lo udah punya modal duit Modal duit itu Lo kalau punya bisnis blueprintnya Tepat ya Investor tuh ngantri pak Investor itu bisa ngantri Kalau lo punya bisnis blueprint Masalahnya Kalau lo kagak punya bisnis blueprint Lo cuma punya duit Buat apaan? Ya gimana investor mau percaya Kalau perusahaan lo tuh Enggak ada blueprintnya jelas nih Mau dibawa kelima ton ke depan Itu kayak gimana? Makanya Jadi kalau mau buat anak Jangan macem-macem Bisnis udah kayak anak Berarti buat bisnis Jangan macem-macem Lo enggak ke 360 bisnis blueprint Bahaya Tapi bener Seriusan Karena Enggak harus brand sini lah Gue gak tau Tapi setau gue Memang belum ada yang Bener-bener sampai bisnis blueprint lengkap Cuman intinya adalah Ya bisa jadi ke brand-brand lain Intinya yang penting Maksud gue adalah Lo siapin Ini dulu Persiapan teknikal Di kepala lo Kan jadi lengkap Oke berarti gue bisnis harus gini-gini Itu kayak aktivitas Poin delapan Keep partnership Keep partnership itu Lo jadi tau Oh berarti kalau gue Misalnya tadi bisnis Untuk pijet Ibu hamil Berarti partnership gue apa? Yoga Ibu hamil Lo deketin tuh? Iya dong Bikin event bareng Yoga Lo butuh tempat gak? Butuh Udah tempat gue aja haul Iya dong Pasti harus ada dong Pater-pater yang cocok Sesuai sama customer segmen gue nih Di rumah sakit Dokter-dokter Bidan-bidan Apapun dah gue cari Nih Daster ibu hamil Siapa yang kepikiran? Gue cari brand fashion Daster ibu hamil Setiap kali dia Beli daster ibu hamil Udah pasti dia hamil dong Pas dikirim Pas dateng ke rumahnya Dapet voucher Gratis Satu kali pijat Tanpa biaya apapun Masa dia gak coba Oh ini kan di mall CP Yaudah Gue sekalian aja ntar ke mall CP Nah Gimana caranya kita ngincer voucher gitu? Lo mau hire karyawan Bagiin voucher ke ibu hamil Gimana caranya nyari ibu hamilnya? Dimana tuh? Kan gak ada kolamnya Caranya adalah itu Kalau lo beli dasar ibu hamil Udah pasti lo hamil Kagak mungkin kagak Cari Oh toko susu Toko susu formula buat ibu hamil Kan ada susu buat ibu hamil Prenagen apa blablabla Aduh maaf Gak apa-apa udah biar dia masuk Gak apa-apa Jadi ini penontonnya Jadi Misalnya Udah tau begitu Jadi setiap pembelian begini Lo kasih voucher Pijit Khusus ibu hamil Masa dia Dari seratus orang Masa gak ada yang pake Modal lo penyata kertas Voucher Kan emang lo nambah biaya Kak karyawan lo kan emang udah digaji Buat standby majit Kalau gak ada majit ngapain Itu nomor Lapan Udah terakhir Sembilan Cost structure Udah tinggal dihitung Apa fixed cost-fixed source Yang harus keluar Artinya ini udah Kalau lo udah punya positioning itu Lo gak usah diajarin Gerilia marketing Lo langsung ke gerilia sendiri Pikiran lo Oh iya juga Berarti gue bakal bisa begini 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 Udah asik Oke Gile adit Ya Gue nangkep nih Ternyata kesimpulannya Temen-temen UMKM tuh banyak yang boncos Masih banyak yang salah Ya apapun itulah Lo keluh kesah Dan lain sebagainya Kuncinya Kalau gue nangkep Tadi lo pinter banget Bagus banget Di ujung lokasi Cost structure Kenapa Karena cost itu Biaya atau beban Dikeluarkan tiap bulan Buat operasional Buat gaji karyawan Ternyata temen-temen UMKM tuh masih banyak yang Salah menurut gue Masih banyak yang fatal Melakukan kesalahan Karena Lo kan gaji bulanan Kan akan keluar terus ya Itu poinnya Lo kan gaji bulanan Akan keluar terus Tiap bulan Lo gaji dia Oke karyawan lo udah 5 Misalnya Ya anggaplah misalnya Berapa sih 3 juta 3 juta 3 juta 3 juta 15 juta Lo harus keluar Gue mau ngambil 2 contoh Yang pernah gue undang Kesini juga Jadi Menurut gue 3 orang sama lo nih Bisa membantu UMKM Gue saya thanks lah Buat kalian Duanya itu Salah satunya Sisanya lo ya Yang pertama adalah Dia pernah pengennya pengalaman Menjadi konsultan keuangan Di sebuah brand Besar Kalau gue sebutnya namanya Pasti lo tau Tapi awal kehancurannya Si founder Akhirnya keluar Atau mungkin exit Atau ketendang Itu gara-gara Dia rasa Dengan adanya Dia bangun Atau punya Produk sosis sendiri Misalnya sebagai topping Di sebuah restorannya Itu akan menekan Biaya kos Karena kalau pakai vendor Misalnya per kilonya 7 ribu Tapi kalau lo bangun Pabrik sendiri Dengan investasi 15 miliar Misalnya Dengan harapan Dapat Hitungan biaya Sosisnya Jadinya 4 ribu Misalnya Lumayan dong Tapi sebentar Biaya operasional Pabrik Gimana tuh Lo gak pikirin Lo gak bisa semudah Kayak Oh iya Biasanya gue 7 ribu Per kilo Dengan gue punya Pabrik sendiri Gue tanpa vendor Jadinya gue 3.500 Oke Kepotong setengahnya dong Tapi kan Pabrik itu kan Berjalan Untuk ngejar 3.500 Lo harus minimum Berapa nih Omset lo Tapi kalau memang Misalnya gak ngejar Lo harus Biaya mesin Pabrik Karyawan yang lo itu Kos keluar terus Itu permasalahan ya Terus yang kedua Aspek berikutnya adalah Gue dapet juga dari Siapa Sambal bakar Indonesia Richard Yodori pernah gue undang Dia pernah bilang juga Insidenya kini Kalau lo merasa Sold out Dalam waktu yang Lebih cepat Early Atau belum Habis tuh Restoran lo tutup Jangan bangga Salah itu Gue bingung Salah Bagus Tau kan bisa di flexingin Baru bukan jam 9 Jam 12 Sold out Gitu kan Biar biaya sewa Dan karyawan Tuh temen-temen Kerennya Adit Barusan Mindsetnya gue nungu-nungu nih Tadi gue mau counter tuh Kalau 9 lo gak masalah kos Kita debat sampe subuh nih Iya Karena gini Konsep gue tuh Gue belajar dari mana Itu 360 Kenapa 360 Lengkap kan Maksudnya 360 kan 360 derajat Iya itu Lo nih Kayak gini Lo gak bisa denger dari podcast Lo bisa aja belajar Ilmu gratisan dari podcast Lo cuman tau kulit-kulitnya Lo kalau mau dibedahin Sampai dalem Lo gue saranin Join 360 Bisnis blueprint Bukan gue Kan gue emang ngajar disitu Oh iya maaf Kalau pengen tau nih Secara bisnis 360 derajat Karena memang ini adalah Bisa dibilang Ya workshopnya Sea level lah Jadi ada Om Deddy Kobuzir Ada gue Insya Allah ya Ada Coach Rene Ada Coach Mongat Ismail Ada Coach Yusak Satu lagi siapa ya? Grilia Marketing James Gwi Coach Aditya Nanti ikut Boleh tuh Kita omongin tuh Season 2 atau season 3 Nih gue kasih tau ya Gratis Gak usah bayar fee gue Selama UMKM Bener lo ya Tanda tahan Bener lo ya Boleh nanti lo gue hadirin Insya Allah Kalau bener gue terima 1 rupiah Lo blow up ke publik Tapi yang ikut Beneran harus dipraktekin Harus praktekin Karena gini Kalau kita gak Nggak kuatin UMKM UMKM itu Coba berapa persen UMKM di Indonesia UMKM menyerap 98% Tenaga kerja Indonesia Kita pandemi Bisa tetap stay Dibandingin negara-negara lain Karena kita kuat di UMKM 60 jutaan Tiba-tiba UMKM dibiarin gitu Kayak Gak penting Makanya gue kasihan sama mereka tuh Biar temen-temen juga bisa dipraktekin Kita dapet jariah yang pertama Yang kedua juga Kita seneng industri jadi kebangun Jadi orang-orang udah melek Bahwa yang namanya Industri perdagangan tuh Ternyata hidup gitu loh Jadi gak ada lagi yang Kubangan perang harga Jadi naik gitu Value kita pada naik gitu Jadi gak ada pusingin Pak Menteri Tutup Pak TikTok Pak Kenapa Ya kami pengennya Gaptek terus misalnya Kan gitu kan Jadi maksud lu Diam loh Jadi balik lagi ke tadi temen-temen ya Nah lu jangan bangga Tadi gue sambung ya Lu jam 9 buka Jam 12 sold out Terus lu pamerin kan Lu posting sold out Gak nyangka ya 3 jam buka langsung habis ya Kan dengan harapan kan Audiens akan berpikir bahwa Gilanya Laris juga ya Keren ya Tapi dia lupa Dari jam 12 Sampai jam 10 malam Yang harusnya Operasional berjalan Dan mereka kerja buat kita Apa karyawannya Main mobile legend Ya kan harusnya kan Diproduktif Jadi maksud lu Karyawan lu Main mobile Bukan karyawan gue Karyawan sampel bakar Gak gak Tapi ini bener Maksudnya efektivitas itu Bener Jadi Iya bro Ini susah yang ngobrol sama Derry Gue ngerti kenapa Dia nih Motong Gue gak ngerasa dipotong Tapi gue tau Lu tuh Menurut gue ya Lu tuh jenius bro Bener Masya Allah Apa nih Jujur aja gue ngerasa Kalo mantan basis Biasanya kan lebih ke nyeni Iya kan Lebih ke seniman Lebih ke otak kanan misalnya Lu tuh orang yang menurut gue Agak seimbang Otak kanan otak kiri Lu jadi disebut jenius Lu tuh udah mikirin Yang bakal gue ngomongin aja Belum gue ngomong Lu udah tau Arah pembicaraan gue mau kemana Jadi sebenernya kalo temen-temen ngeliat Derry tuh bukan motong Derry tuh berusaha ngelengkapin Yang justru gue kurang Kalo dia kagak potong Di bagian itu gue lupa Beneran Tapi mereka nyerang gue Katanya gue suka motong-motong pembicaraan Dia gue Ya memang itu ada teknik Di retorika Public speaking EQ harus diangkat Jangan pikirin ICO Panjang deh udah ntar deh Itu kelas lain lah Kelas lain lah Ini ilmunya kebanyakan Tapi lu ikut ya nanti ya Insya Allah Eh kalo gue ada salaman udah pasti No fee beneran Buat UMKM Gue tuh pengen banget Cuman udah tau jangan korporat pak Korporat ada pasti Tapi masalahnya gue malah mikirin Tapi kalo korporat aja ikut Mas UMKM kagak ikut Keterlaluan ini UMKM nih ya Bahkan ada yang Investasinya berapa? 69 juta men Mahal memang Makanya buat korporat Ya UMKM masih masuk 69 juta UMKM kan dibawa 4,8M setahun 69 juta Coba 69 juta nih kita bagi Gue bagiin 12 ya Kemungkinan berarti lu bayar Setahun Sebulan nyicil Sekitar 6 juta dah Satu Dan yang kedua Lu bayar 6 Atau misalnya 7 orang gitu Pemateri Lu bagi aja berapa cuman Satu orang lu bisa bayar Coba 69 Apakah 70 juta Bagi 7 aja 10 juta 7 juta Iya Satu orang ibaratnya Nggak gini gue cari Lu belajar sama gue 7 juta doang Iya Maksud gue gini Lu kalo bagi per bulan itu 6 juta setahun 6 juta nih setahun Kan lu gak mungkin Tahun depan ikut bisnis blueprint lagi dong Kan udah dapet bisnis blueprint Pakai buat berapa lama Iya terserah lu Bisnis blueprint ini kan Harusnya bisa buat 5 tahun kan 5 tahun 70 lu bagi 5 dong Iya gak 70 lu bagi 5 berapa Anggep dah Berarti setahun Nggak usah 70 Kemurahan nih Naikin aja misalnya 100 Misalnya Supaya gampang gue bagi 5 Jadi 20an dong Iya Berarti sebulan Intinya lu cuman ngeluarin duit 2 juta Terus blueprint itu lu tebus Ini kan bisa lu pakai Anggep lah 5 tahun Atau bahkan selamanya Misalnya Iya bisnis blueprint pasti selamanya lah Iya Udah orang itu udah peta akhirnya Lu mana mungkin ganti blueprint pak Blueprint itu kan blueprint Jadi Lu mau kasih nih karyawan Lu hire karyawan 3 juta setengah UMR paling rendah 2 juta setengah dah Lu bayar 2 juta setengah Lu suruh dia kerjain Blueprint lu Iya 10 ribu tahun Gak gak selesai-selesai itu blueprint Nah terus bingung lagi Bisnisnya ya pak Udah jalan 10 tahun Nah coba hitung Berarti pengeluaran karyawan udah berapa 10 tahun Gak maju-maju Kenapa ya Karena gak ngeluarin bisnis blueprint di awal Kan lu cukup kayak berantem Kaga ada strategi Yang penting tonjok dulu Gak bisa Gak bisa Abis lu ditonjok Abis itu lu dibales Selesai udah Bingung Kalau apa lu mikir Iya kalau diserang dari sini Lu ngelesnya apakah pasti kesini Apakah kesini Apakah kesini Itu kan ada ilmunya semua Nah itulah pentingnya blueprint temen-temen Untuk ngebangun bisnis lu Di brand manapun bisa Silahkan Gak harus 360 Cuman di 360 USP-nya adalah lengkap 360 Lengkap Jadi lu dari semua sisi Mau finance-nya Mau HR-nya Lengkap Tapi kurang lengkap Kalau gak ada gerilya temen-temen Kalau sampai nanti lu liat di bisnis blueprint Gak ada gerilya Nah ini namanya embus marketing Iya lu Lu jadi nempel lagi Di marketing orang ya Boleh Pak Liman Masih Lebih lanjut Kalau di ikan ini 360 360 bisnis blueprint Atau 360 derajat Lu pegang yang namanya blueprint Untuk bisnis lu Ada disini nih Ini ada deskripsi di bawah Jadi buat temen-temen Perhatikan tadi ada Sembilan cara Atau sembilan blok Lu namakan ya Buat bisnis model Itu gak sembarangan Tadi gue udah amatin Gue nyari celahnya Memang Kalau boleh bahasa gengsi Gue gak akan ngomong Tapi kalau boleh bahasa jujur Gue juga pake Artinya kasih solusi berdiri Juga pake ilmunya adit juga Bukan ilmu gue Iya Maksudnya kita berguru di guru yang sama Maksudnya mudah-mudahan temen-temen UMKM juga terbantukan Nah ke depannya kira-kira Lu gimana Kalau lu banyak brand ya Lu ada brand apa Yang lu pegang Betik ini gue pegang Dua konglomerasi Konglomerasi Palembang Surumatera Selatan Bisnis group paling gede itu Tamrin group Itu gue yang pegang Nah terus gue bantu Pak Hermanto Tanoko Buat nyariin Nah kalau temen-temen Bisnisnya mau sampai Udah sampai ke level IPO Iya Kan udah dibantu nih Bisnis blueprintnya Mau dapet investasi atau IPO Bisa juga di 360 bisnis blueprint Kan memang Bisnis blueprint yang kita Nanti mau hadirkan Buat temen-temen Itu di bulan Apa November ya November kan November itu Itu memang Blueprint yang lu pegang Jadi ini gue bocorin ya Lu bisa tebus nih bukunya Segini nih Dari gue Jadi disitu gue mewakili si MO Ada juga James Gwi Coach James Gwi Si SO Sales Ada juga coachernya Si HRO Coach Yusak Si FO gitu Dan seterusnya Si OO Om Dedico Buzer Juga ada Si PO Chief Program Officer Jadi dia ngasih tau Gimana caranya bangun media Dengan Ya kayak yang kita tau Bersama di media kan Valuasinya sampai 1 triliun Itu dibocorin semua Itu belum pernah Jadi temen-temen tinggal jalan Nah maksud gue Itu tuh Kalau kita boleh jujur Itu senjata ketika Menuju IPO Itu tuh maksud gue tuh Di 360 udah dapet investasi belum? Udah sampai dapet investasi belum? Iya kita bootstrap Kita ada 3 perusahaan Jadi ada PT Kasih Solusi Ada PT Ilmu Keuangan Ada PT Zahir Nah di PT Zahir ini bisa Sampai level dapet investasi? Bisa Dia ada IRP nya tuh Dia punya Zahir Hub ya Gue lupa deh Kurang lengkap apa itu deh Iya Bisa Tinggal IPO mungkin IPO lu udah bisa nanganin juga? Bisa Dengan berubah ini tuh Menuju IPO Nggak maksudnya Oh caranya IPO nya? Iya real jadi konsultan IPO Ngurusin IPO nya Lu bisa bantu? Yes Ah nanti kita ngobrol deh Iya udah Jadi intinya 360 Bener-bener 360 Karena udah sampai level mentok Mentoknya bisnis apa? IPO lah Di listing ke publik Tujuan IPO tuh buat berbagi Ini kasih solusi Nanti IPO kan Apa ininya Kasih K-A-S-I Empat hurufnya apa? Oh kode-kode Kasih K-A-S-I boleh Cari Ada di bursa tuh Ada di lantai Tujuannya apa? Supaya berbagi Karyawan nanti kasih saham Penonton kasih saham Kalau penonton dapet saham Kasih solusi Dia lebih giat lagi nontonin Artinya kan beli dong Memiliki Iya Dan Ini tujuannya Saham tuh kan sempat berbagi Berbagi dalam artian Kalau bisnis lu maju Saham yang tadi Satu lembar Lu belinya 200 ribu Nanti kasih solusi Dalam 2 tahun 200 ribu Satu lembar Udah jadi 12 juta misalnya Amin Akhirnya dia pikir Daripada gue berbisnis Gue juga pusing Udah gue jadi investor Kasih solusi aja Nanti gue beli di bursa Masya Allah Amin Karena gue mendukung Nilai-nilai yang dilakuin Amin lu Dia bikin kasih kolusi Ya gue mau bikin Yang gue mau bikin Mirip sama dia Yang gue mau bikin Mirip sama dia Udah lah gue invest aja Amin lu lah Mendingan gue punya share Juga disitu gitu ya Tapi nanti Tunggu dulu Tunggu value gue Sampai 1 triliun Kan sekarang baru Menuju 500 Ya itu mah Berarti tinggal 3 bulan lagi Amin 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 ya Rob Iya kan tunggu dulu Kalau memang kasih solusi Sudah sampai 1 triliun Mudah-mudahan Semoga diperlancang Amin Kan tunggu sampai 1T Kalau sekarang kan baru Berarti baru tuh gak bersyukur ya Sekarang kan baru 500 miliar Lu baru berapa lama ini kasih solusi? 2 tahun Lu bayangin bisnis 2 tahun IPO itu bisnis apa? Udah sampai valuasi 1T Artinya ini Belum Sekarang baru 500 miliar Iya targetnya Maksudnya sekarang ini udah 500 miliar Artinya kan Ini berusaha Untuk Untuk Ngasih tau bahwa Yang Dary lakuin Ini bukan cuman ngasih ilmu Semua orang bisa ngasih ilmu pak Cuman Siapa yang bisa buktiin Valuasi bisnisnya udah 500M Dalam waktu 2 tahun Betul gak? Artinya Ini gue gak coba-coba Gitu kan 360 ini bukan 360 bisnis blueprint ini Bukan bisnis coba-coba Ya nanti gue kasih ilmu Yang penting jualan gue laku nih 69 juta kali berapa orang Gue makin kaya Bukan begitu Gue udah buktiin Kata si Dary 2 tahun ini Gue udah berusaha buktiin Bahwa ilmu yang gue ajarin Itu bener-bener kepake Masya Allah Tadi 360 bisnis blueprint udah jelas Yang bikin kasih solusi Jadi kasih solusi Adalah karena punya blueprint Iya Nah bisnis lu gak punya blueprint Lu bukan kasih solusi Lu cari masalah Bukan kasih solusi Cari masalah Ya sebenernya ini kan Karena memang Ya mungkin gue baru ya Baru di ranah bisnis itu baru Atau gue praktisi Kami tuh semua praktisi Makanya bikin 360 bisnis blueprint Nah dari praktisi yang Kalau coach saya gak tau ya Beliau juga udah belasan juga Kalau saya sih Baru 18 tahun lah Menjadi praktisi Di sebuah perusahaan Ya direktur program lah Nah sehingga Di rasa-rasa 18 tahun Saya dapet blueprint Di sebuah perusahaan-perusahaan IPO Di rasa-rasa kok Cuma saya menikmati ilmunya Sayang banget Kalau gak dibagi sama temen-temen Itu aja sih bro Iya Itu sih Jadi temen-temen juga gak perlu Apa ya Kayak saya harus berjalan Selama 18 tahun dulu Kerja di perusahaan orang Perusahaan-perusahaan TBK misalnya Nah maksudnya Ya udah cukup Empat hari Dapetnya manfaatin Insya Allah Dan carilah pengajar Sebisa mungkin Yang sudah ngebuktiin Kalau dia cuma bisa ngomong doang Berarti Oh siapa tuh? Gue Karena gue belum punya bisnis Yang punya valuasi 500 miliar Gue pikir lo bakal Tidak bisa Saya sudah punya blueprint Untuk bicara hari ini pak Gue udah tau Semua kemungkinan serangan lo Gue tangkis Nah itu siapa? Yang penjual luda itu siapa? Saya Nah Jadi Kalau belajar sama saya Makanya Tapi gue serius Gue gak bikin podcast Gue gak bikin buku Karena gue tau Gue belum punya ilmu Buat gue bagiin begitu Secara komersil Tapi tadi Menurut gue Derenza approve Emang Tasha Farasha doang bisa approve Maksud gue Itu Derenza approve Tadi yang Sembilan Segmen tadi gitu loh Ya karena itu udah ada bukunya Maksud gue Itu yang bikin Alexander Osterwalder Paham Cuma kan dengan penetrasi seperti itu Dengan mentafsirnya itu Kan butuh ilmu bro Nah makanya mudah-mudahan Lo bisa juga duduk Kenapa gue ngomong gini Kenapa gue puji lo Biar bener-bener 0 rupiah Gue bayar lo nanti Ngisi disini Oh iya iya Nah maksud gue gini Kenapa gue 0 rupiah Karena bukannya gue gak nyari Karena gue ngerasa Detik ini gue tuh justru mau belajar Di sini Kalau gue gak jadi pembicara Gue kan disuruh bayar 69 Ya kan Jadi sebenarnya apakah 0 rupiah Enggak Gue dibayar 69 juta Untuk Dapet tiket gratis Nonton ilmunya dong Bentar bentar Ini kita kayak adu mekanik ya Lo jualan Gue jualan Lo jual lagi Gue jual lagi Tapi canggih kan Canggih bener Begini kan sehat Kalau coba Kalau semua orang adu mekanik marketingnya begini Bisnis kita semua maju Coba semua sekarang apa tekniknya Perang harga Udah kalau perang harga Yang rugi cuman kita doang Sesama UMKM Atau mentor sama mentor Saling menjeleki Kita malah saling angkat Aneh kan Nah aneh kan Itulah kalau ditemu Dikasih solusi Punya 360 bisnis blueprint Lo bakal ketemu mentor-mentor Yang saling support Dan ngelengkapi Nah jadi Kalau misalnya Ternyata tadi Udah terbukti Itu bener Gue gak bikin podcast Karena gak bikin buku Karena gue liat Gue belum Belum Karena gue belum ngebuktiin Nah ini Derry udah buktiin Sekarang valuasinya Ya gak usah jauh-jauh Tanda tangan sama Derry Corbusier Itu berarti Derry Corbusier approve Nah gue deviancy approve Jadi bisa Tapi maksud lu Tasha Farasia Kenapa emang Gak boleh approve Nah kan dia kan urusan skincare Kalau gue urusan perbisnisan misalnya Jadi maksudnya Dia gak bisa bikin bisnis Bisa Kan dia punya bisnis Mother of Pearl Bagus Eh terakhir nih Gue punya konsep Gue tanya sama lu sekarang Gue belum pernah nanya Kalau gue ngerasa Orang ini gak punya jawaban Yang gue tanya Pertanyaan cuma 1-2 orang Yang gue rasa ini Genius Otak kiri otak kanan nyambung Gue tuh kepikir Satu konsep bisnis Yang unik Tapi menurut gue Ini sebenernya bisa jalan Tapi kenapa gak dijalanin Gue sebutnya free coffee Bikin stand Untuk free coffee Kita ngasih kopi Bukan di tumblr Ngasih kopi di gelas biasa Gelas yang anti panas Kasih kopi Ke karyawan Di seluruh Indonesia Gratis Detik ini kan biaya Lifestyle paling gede kopi Terus revenue dari mana Kalau gratis Iklan Yang kita taruh di cupnya Lu kebayang gak Kasih solusi Atau safir Atau siapa yang mau masuk Misalkan nih 360 Lu kan targetin Misalkan karyawan yang mau naik Jadi pebisnis atau apapun Skill up gitu ya Nah Udah tinggal gue taruh Peminum kopi gue kan Pegang gelas Di gelasnya kan ada logo Ada logonya Usaha Ada taglinenya Ada targetnya Apa Gue bisa taruh apapun kan Di gelas itu Cuma kan awareness Cara akuisisi gimana Untuk mereka terpanggil Bahwa ini ada bisnis model Seperti apa Nah sekarang gue tanya Safir ngelakuin awareness bukan? Iya awareness Tapi kan pasti kan Ada adlibbing Ada adlibs Ada yang menyampaikan Kalau gelas kan gak bisa ngomong sendiri Dit Itu Memang lu harus butuh blueprint Kalau kayak gitu tuh udah level-level Gue tuh udah kayak kemana-mana otaknya Nah ini namanya dosa kesombongan Jangan ditiru Ya temen-temen Siapa yang melakukan dosa? Thank you bro Thank you bro ya Sukses Kita kasih solusi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!